Bu Joko, Bu Joko, ada termos es, anak saya demam. Termorex kali. Eh, tapi kan mengandung. Dunia kesehatan di Indonesia sedang tidak baik-baik aja. Setelah banyak terjadi di luar negeri, sekarang terjadi juga di Indonesia. Lebih dari 100 anak meninggal karena gagal ginjal. Gagal. Ya kalau gagal di masa jabatan, wajar sih. Apalagi kalau kita ingat, backgroundnya dekat dengan urusan dan jauh dari urusan kesehatan. Bukannya nggak percaya, tapi apa mungkin? Cepat tanggap itu jadi faktor penentu untuk orang bisa masuk dalam dunia kesehatan. Hey, ini urusannya sama nyawa, hey! Bukan satu atau dua, tapi ratusan nyawa anak-anak. Anak-anak yang punya orang tua, anak-anak yang masa depannya kalau mereka diberikan kesempatan untuk hidup, bisa jadi lebih pinter dari lu! Lu! Tapi sekarang udah ada berita yang membuat kita lebih tenang. Kemenkes sudah berhasil mendatangkan obat gagal ginjal. 10 dari Singapura dan 16 dari Australia. Hebat emang Kemenkes kita. Belum dikasih tahu penyebab gagal ginjalnya apa, obatnya udah didatengin. Memang menurut Kemenkes, dugaan terbesar penyebab gagal ginjal akut pada balita tersebut disebabkan oleh senyawa etilendilicol dan dietilendilicol yang mencemari obat-obatan sirup. Tapi nih, ada info yang menyebutkan kalau kematian pada anak balita disebabkan oleh gagal ginjal akut, padahal tidak minum obat. Anggaplah, tersangka utamanya adalah obat-obatan sirup. Gue sebagai orang tua yang punya anak balita, ya bingung kalau anak gue panas kasih minum apa. Tapi untungnya, Bepom mengeluarkan list obat-obatan yang berbahaya. Nah, langsung dong gue lihat, oh ini listnya. Gue buang biar aman obat-obatan di rumah gue. Tidak lama lagi, Bepom merilis lagi, oh ini yang aman. Hah? Yang udah gue buang ternyata. Gue bingung. List itu bisa direvisi ya? Emang klien revisi-revisi? Saran aja nih buat bro-bro sama sisis Bepom. Lain kali dicek dulu, baru bikin pengumuman. Jangan terlalu cepat tanggap. Jadinya direvisi-revisi. Apalagi kalau mau ngelolosin izin edar. Masa bisa ya? Itu ada senyawa kimia di dalam obat, itu dilolosin. Berapa sih harganya? Eh maksudnya, gimana sih caranya bisa begitu? Ya? Tidak. Tidak. Tidak.